Meski pedagang dan peternak sapi mengeluh karena penyebaran penyakit PMK, namun tidak demikian dengan peternak sapi yang satu ini. Anita, yang merupakan peternak sekaligus pedagang sapi asal kecamatan Gabus, justru mengaku meraup keuntungan jelang Hari Raya Idoada. Sejak merebaknya penyakit PMK, Anita mulai menghentikan pembelian sapi dari luar daerah. Untuk menjaga agar sapi-sapinya tidak terjangkit PMK, kebersihan kandang dan pemberian vitamin selalu ia perhatikan. Hal ini membuat sapinya tetap laku di pasaran, bahkan penjualannya naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Anita mengaku dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini penjualannya meningkat dua kali lipat. Tahun kemarin hanya menjual 10 ekor, tahun ini dirinya sudah menjual 20 ekor lebih. Ia mengaku sapi di kandangnya sudah banyak yang laku dan tinggal menunggu pengiriman. semenjak ada PMK pertama kali itu yang waktu itu di TV-TV dan di semua media yang memuat itu kami stop untuk pembelian dari luar. Jadi kita khusus merawat yang sudah ada di kandang. Kita pertahankan, kita rawat, dan setiap hari kita suntik vitamin. Seperti itu. Jadi dari dulu pun sudah dilakukan itu, tapi karena ada ini lebih sering saja pemberiannya itu. Dan Alhamdulillah sampai hari ini, sapi kita aman semua. Terima kasih.